Dia akan masuk ke seluruh tubuh, baik melalui jalur hati, jalur perkencingan, maupun dari pembuluh darah besar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah... Oke bosku, kembali lagi dengan Dr. Hewan Pilar. Hari ini saya akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan setelah anak domba atau cempe itu lahir dari induknya. Yang pertama, biarkan domba dijelati oleh induknya. Kenapa begitu? Dia pada saat induk menjelati itu, dia menemukan langsangan yang baik pada cempe atau anak domba, sehingga dia dapat bernafas dengan baik. Lalu kita juga dapat membantu dengan cara membersihkan hidung dan mulut dari lendir. Tujuannya apa? Sama tadi, supaya dia bernafasnya menjadi baik. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah kita harus mengurus tali pusarnya, tali pusar domba. Mengapa tali pusar menjadi sangat penting? Karena tali pusar sendiri merupakan pada saat dia berada di induk domba, merupakan jalan untuk nutrisi dan darah masuk ke dalam tubuh dari cempe atau anak domba pada saat dikandungan. Nah, dia memiliki tiga saluran bosku. Jadi, walaupun kelihatan yang cuma satu, ternyata itu memiliki tiga saluran. Saluran itu, yang pertama dia menuju ke hati dari domba, dari anak domba, dari cempe. Lalu yang kedua, dia menuju ke perkencingan dari anak domba. Dan yang ketiga, dia masuk ke peredaran darah yang besar dari anak domba. Apa hal yang penting dari informasi tadi adalah, apabila ada kotoran masuk atau kuman masuk ke dalam tali pusar, dia akan masuk ke seluruh tubuh. Baik melalui jalur hati, jalur perkencingan, maupun dari pembuluh darah besar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah si harapan hidup dari cempe tersebut menjadi rendah. Biasanya banyak terjadi kasus diare, baik yang disebabkan oleh bakteri atau virus, lalu juga kasus pneumonia atau radang paru-paru. Itu sering sekali terjadi hanya karena masalah yang kecil, yaitu penanganan tali pusar yang kurang baik. Lalu, apa yang bisa dilakukan dalam menangani tali pusar ini? Yang paling sederhana adalah kita dapat membersihkan, yaitu dengan larutan iodine povidone 10%. Jadi, dengan larutan iodine atau yang lebih dikenal di masyarakat obat merah. Jadi, kita cukup untuk dicelupkan si tali pusar itu ke dalam larutan iodine beberapa waktu, setelah itu selesai. Dan di hari-hari berikutnya juga kita dapat menyemprotkan lagi larutan iodine itu terhadap tali pusar. Tujuannya apa? Supaya tali pusar itu cepat kering dan terbebas dari kuman. Karena iodine sendiri punya aktivitas yang membunuh kuman dan juga membunuh virus, seperti itu. Nah, apabila terlalu panjang, bosku juga dapat mengikatnya. Mengikat lalu membunting, tapi jangan terlalu dekat dengan perut, seperti itu. Jadi, penanganan tali pusar ini menjadi catatan yang paling penting dalam penanganan cempe atau anak-anak domba. Apabila terjadi infeksi karena kesalahan dalam penanganan tali pusar, harapan hidupnya menjadi rendah. Padahal kita sudah menunggu nih, hamil domba lima bulan untuk sampai lahir menjadi cempe. Itu dapat sirna apabila si domba tersebut sakit karena penanganan tali pusar yang tidak tepat, seperti itu. Nah, yang kemudian yang penting lagi adalah kolostrum atau susu induk yang pertama. Nah, kenapa begitu? Kolostrum itu kaya akan protein dan juga gizi yang sangat baik bagi anak domba. Dan yang paling penting, dia mengandung antibody atau kekebalan, imunoglobulin. Nah, apabila itu telat diberikan kepada anak domba, dia menjadi rentan anak domba terhadap penyakit-penyakit. Nah, kasusnya apa? Sama lagi, balik lagi, banyak kasus diare, lalu kasus radang peru-peru-peru. Itu sering terjadi apabila pertenak telat memberikan kolostrum atau susu domba induk pertama, seperti itu. Nah, biasanya saya sering mengingatkan pertenak apabila 3-4 jam domba atau mungkin juga anak sapi tidak minum dari susu kolostrum dari induknya, itu harus segera dibantu. Baik, misalkan si cempenya kita arahkan ke puting induknya, ataupun bahkan beberapa kasus tertentu harus kita peras, lalu diminumkan kepada cempenya, atau ada juga kasus yang sifat keindukannya jelek. Dia menjadi, kasusnya adalah tidak mau menyusui anaknya, ataupun jadi galak pada anaknya. Itu beberapa kasus kita harus mengikat domba atau induk tersebut, lalu kita arahkan ke si anaknya ke arah putingnya, supaya dapat menyusui. Itu juga beberapa catatan bahwa ada juga induk-domba yang memiliki sifat keindukan yang jelek. Jadi dia galak pada induknya, tidak mau mengurus, itu juga menjadi catatan tertentu. Jadi beberapa kasus apabila tidak bisa ditanggulangi, tetap harus dikeluarkan domba tersebut. Jadi tidak cocok untuk menjadi indukan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tentunya kebersihan kandang secara umum ya. Jadi kandang beranak itu harus nyaman, dan apabila sudah basah, kering, biasanya kan sering pakai alas nih, baik itu karung goni ataupun rumput kering. Kalau sudah basah ya harus diganti lagi dengan yang baru, seperti itu. Karena tetap kondisi basah, kotor, lembab itu merupakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan hukuman penyakit. Jadi pada saat kondisinya banyak penyakit, banyak hukuman penyakit tentunya dapat mempengaruhi dari kesehatan cempeh itu tersendiri. Seperti itu, jadi tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kita mengurus cempeh yang baru lahir. Tentunya apabila kita dapat melaksanakan hal sederhana ini, cempeh harapan hidupnya semakin baik, dan nanti dapat tunggu dewasa, dan tentunya bosku akan jadi untung. Jangan sampai 5 bulan kita menunggu anak domba untuk lahir, jadi hilang pada saat karena kita penanganan setelah lahir yang kurang tepat. Begitu bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.